Halo sahabat youtube, jumpa lagi dengan saya terima kasih sudah menonton video saya semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semua amin untuk hari ini saya berbagi resep masak apa saja pantengin terus video saya sampai selesai siapa tahu ada maksudnya dapat ilmu baru dari saya nah ini saya pertama menyiapkan wajan panas panas banget seperti ini kemudian saya tumis jahe dan juga bawang putih yang agak banyak seperti ini kemudian juga saya tambahkan 2 cabai takutnya majikan itu kepedesan jadi saya cuma pakai 2 cabai saja lalu saya tumis juga daging babi daging babi ini jangan salah paham ini sudah saya cuci bersih saya rebus dengan air mendidih juga pokoknya sudah bersih karena hari ini itu saya super repot banget jadi saya mengambil praktis-praktisnya saja ya saya bikin video yang inti-intinya saja nah lalu di gongso daging babinya kemudian saya tambahkan kecap asin saya menggunakan 4 irus kecap asin seperti ini ya gunakan kecap asin secukupnya saja untuk sesuai kebutuhan dengan daging babi yang kalian masak kayak gitu ya jangan terlalu sedikit juga nanti pucat tapi juga jangan terlalu kebanyakan nanti juga sangat hitam kayak gitu jadi yang sedang saja kemudian tambahkan juga bumbu gula batu garam kaldu ikan kayak gitu ya jadi menu ketiga ini menu keluarga disini sih wajib kayak gitu ya nah kemudian ratakan bumbunya seperti ini biar warna itu apa kecap asinnya itu merata ke semua daging babi tersebut lalu siapkan juga pakai arak ya ini arak beras katanya majikan ku tuh alkoholnya tuh rendah kayak gitu loh jadi disini tuh pakai arak itu agak banyak disini karena memang arak ini tuh juga buat masak kayak gitu ya jadi ya memang fungsinya kebanyakan itu memang untuk masak kayak gitu nah setelah selesai mendidih kuahnya ya saya matikan kompor lalu saya siapkan daun bawang seperti ini kemudian saya cemplungkan ke panci nah kayak gini kemudian saya taruh daging babi ke dalam panci ya pokoknya semuanya harus disuntak nih disok nih kuah-kuah kayak gini ya main hasilnya tuh sempurna nanti nah kemudian saya masak di Tien Kuo teman-teman yang ada di Taiwan pasti tahu Tien Kuo ini ya multifungsi kayak gitu tapi kalau teman-teman nggak punya silahkan masak di presto atau di kompor sampai mateng kayak gitu nah siap dimasak lanjut saya menyiapkan juga sayur apa ini rebung nah ini rebung muda ya yang sudah dimasak dari pasar jadi saya belinya itu memang sudah mateng seperti ini ini meringkas waktu saya majikan saya pinter belinya sudah mateng seperti ini jadi saya tinggal nyuci aja tiga kali sampai rumah ya kayak gitu ya jadi walaupun sudah mateng kayak gini sampai rumah perlu dicuci juga nah tadi saya sambil nyuci rebung nah ini daging babinya sudah mateng teman-teman ya sempurna hasilnya cantik banget ini nanti majikan saya demen banget ya karena warnanya rasanya itu biasanya dia suka banget nah saya tetapkan disana biar tetap anget lanjut saya menyiapkan sayurannya kayak gitu nah ini sayur brokoli menu berikutnya jadi saya kecer waktu ya hari ini ya karena orang yang pulang itu banyak kayak gitu dan juga waktunya sudah mepet jadi aku harus cepat-cepat masak ya sekarang ini sudah pukul 4 setengah atau setengah 5 saya mulai memasak menu kedua yaitu saya mau tumis rebung ya tumis bawang putih jai eh bawang putih cabai kayak gitu loh kemudian sudah layu tumis daging babi giling nah ini daging babi giling itu jenisnya yang banyak lemaknya ya karena untuk diambil masak apa rebung ini jadi sedikit tips dari saya kalau misalkan teman-teman numis daging eh daging masak rebung khas taiwan seperti ini untuk masjirkan kalian ya lebih cantiknya itu minyaknya agak banyak kayak gitu ya jadi ambil daging babi yang berlemak kemudian tambahkan bumbu kecap asin secukupnya saja biar gak terlalu hitam karena kalau terlalu hitam itu malah justru gak cantik kayak gitu ya jadi tambahkan juga bumbu garam kaldu ikan kayak gitu nah kalau perlu tambahkan juga gula lalu air ya biar gak kering jadi perlu dikasih air seperti ini tadi ya biar agak basah nah ini sudah mendidih kayak gitu tutup dan diamkan beberapa menit dimasak kemudian sekiranya sudah matang boleh dicek dibuka ya kayak gini nah ini sudah matang saya masak sekitar 15 menit ya karena juga apa itu namanya rebungnya sudah matang jadi masaknya juga gak terlalu lama kayak gitu nah seperti ini saya taruh di panci nanti kalau sudah saya siap di taruh meja makan akan saya ganti di piring ya kemudian saya siapkan juga brokoli saya rebus seperti ini saya kasih garam ya biar kalau ada ulatnya itu biar mati kayak gitu loh nah direbus seperti ini nanti akan saya masak dengan bahan yang lain nah rebungnya tadi saya pindahin di mangkok seperti ini karena sudah saatnya sore maksudnya itu sudah sore harus sudah siap ditaruh di meja makan nah itu ada telur dadar dan juga rebung selanjutnya saya menyiapkan apa ini bawang bombay untuk tumis daging ayam untuk tumis daging ayam lada hitam kayak gitu kemudian saya siapkan juga bawang putih yang saya cincang lanjut menyiapkan juga apa itu namanya daun bawang ya saya potong kecil-kecil nah kemudian daging paha ayamnya juga nah ini disini itu memang sukanya bagian paha kayak gitu gak suka bagian dada saya potong tipis-tipis agak panjang seperti ini atau sesuai dengan teman-teman saja ya nah pokoknya tipis lah biar cepat mateng nah setelah selesai memotong saya tambahkan juga garam lalu dicampur-campur kemudian ditutup diamkan beberapa saat biar bumbunya itu mateng eh biar bumbunya itu meresap kayak gitu loh kemudian saya siapkan apa ya wajan sambil itu menyiapkan sayur brokoli dipiring ditata biar cantik nah wajannya sudah panas saya tumis bumbu bawang putih bawang bumbai kemudian saya tumis ayam nah ini bumbu apa ya kok bumbu maksudnya tumis daging ayam melada hitam saya tambahkan juga bumbu baber kiu ini baber kiu yang halal ya nah tambahkan juga garam dan juga kaldu ikan tak pikir-pikir apa ya pakai cabai lebih bagus ya jadi nyusul saya tambahkan juga cabai nah kayak gini cabainya juga cabai besar gak terlalu pedas ini jadi apa ya akan tetapi akan lebih enak nah ini saya tambahkan juga bubuk lada hitam jadi yang lada hitam ya ini wangi enak banget karena sudah matang saya matikan kompor dan siap saya taruh di piring seperti ini nah jadi ditaruh di tengah-tengahnya brokoli seperti ini enak banget ini saya mengopi ini pernah makan di restoran kayak gini ya jadi saya praktekin di rumah karena apa majikan saya pernah bilang eh nanti pulang masak seperti ini ya kayak gitu jadi yaudah saya praktekin seperti ini nah karena menunya sudah sebagian saya siapkan daging babinya juga saya siapkan bawa ke meja makan nah kayak gini ini aku bingung banget naruh ini loh acak-acakan bingung mau taruh bagaimana nah ini kan bagus rapi kayak gitu lanjut saya mencuci sayur tapi menu di meja itu dikrecokin sudah dibawa ke meja depan sama majikan lanjut saya mencuci sayur ya ini sayurnya apa aku gak tahu tapi ini sayur itu enak banget suka banget aku dengan sayur ini katanya sih pakis kayak gitu tapi embolah pokoknya sayur ini aku seneng banget teman-teman yang tahu komen di bawah ya ini ditomes dengan teri cabai wah aku suka banget ya dan mereka pun juga sangat seneng banget tapi teman-teman ya kalau kalau saya yang masak pakis sayur pakis ini ya mungkin gak sama dengan teman-teman gak apa-apa ya setiap orang itu punya selera dalam memasak ya nah ini saya tumiskan bawang putih cabai dan juga terinya ya tapi sayur pakisnya ini saya rebus kayak gitu karena kalau ditumis itu warnanya warnanya itu apa ya jadi gak hijau gitu loh nah aku ingin menghasilkan sayur pakisnya itu hijau jadi saya rebus aja seperti ini kayak gitu karena apa di depan tadi kan itu sudah mereka sudah pada makan jadi saya buru-buru banget dan kompornya itu kosong semuanya sebagian sebelah kiri buat tumis sebelah kanan buat rebus sayur pakis seperti ini ya jadi selesai bareng seperti ini lalu ditumis ya bumbunya biasa garam kaldu ikan seperti ini teman-teman wajib coba tumis pakis seperti saya ya enak banget ini pakai teri pakai cabai dan karena sudah mateng saya angkat seperti ini ya pokoknya masaknya itu cepat biar cepat tetap hijau jangan lama-lama ngosengnya nah kayak gini hasilnya cantik tetap hijau sudah selesai saya bewa ke meja makan nah ini lanjut saya juga menyiapkan setim ikan ya biasa setiap hari itu harus ada ikan ini juga sup labu ya sup labu yang seperti ini itu bulat besar kayak gini ya nah saya masak dengan hama dan akan saya bawa ke meja depan nah mereka itu sudah pada makan semuanya ya jadi aku tuh buru-buru banget sangat saat saat masak hari ini tuh ya nah kayak gitu dan ini sosis daging babi nah ini juga lalu saya juga menyiapkan buah biasa habis makan itu makan buah nah ini buah semongkok karo apa ya nanas kayak gitu ya nah semongkok ini senengan nenek boleh lah jadi aku gak bikin jus buat nenek nah karena semongkoknya bisa makan sekarang saya bawa ke meja ya nah bersama mereka majikan saya sudah teriakin teriakin sini makan sini ayo kesini makan kayak gitu jadi akhirnya saya pun datang makan bersama ya karena apa disini tuh memang biasa seperti ini ya makan bersama ya jadi walaupun dapur saya tuh masih berantakan ya nanti aja kalau sudah selesai makan itu baru diberesin jadi ini saya mengambil menu makanan bersama-sama ya dan jangan lupa untuk sebelum makan kita berdoa dulu ya semoga apa yang kita konsumsi menjadikan tubuh kita sehat kayak gitu amin nah dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya semoga resep saya hari ini bermanfaat dan silahkan dicoba ya untuk teman-teman BMI khususnya dimanapun berada sampai jumpa di video saya selanjutnya bye bye ולongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongngongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongong selamat menikmati